Hey guys, welcome back to Markthwatch YouTube channel, markasnya watch enthusiast cerdas. Nah, buat bapak-bapak pencinta Seiko, pasti udah gak asing sama Seiko Sumo kan? Nah, gimana kalau sama King Sumo? Iya pak, 3 jam tangan yang ada di depan Minwatch ini adalah wujud level up dari Sumo, makanya dikasih julukan King Sumo. Dan seri Sumo dikenal punya performa Ciamix sebagai salah satu diver swats terbaik dari brand Seiko. Jam ini hadir sejak tahun 2007 dan sekarang sudah memiliki 4 generasi. Sekilas di lirik aja udah keliatan tampan dan kokoh. Sini pak, Minwatch kasih tau betapa spesialnya Seiko Prospects King Sumo, SPB 325J1, SPB 323J1, dan SPB 321J1 ini. Jam ini rilis pada 2022 lalu, dan generasi keempat Sumo ini masih setia dengan desain pendahulunya. Seperti case gahar berdiameter 45mm, marker segitiga di bezel yang menyerupai ikatan rambut pegulat Sumo, dan indeks pukul 12 yang menyerupai celana pegulat Sumo. Nah, julukan King Sumo tersemat karena Seiko kasih upgrade di insert bezel dengan memakai material ceramik. Material ini bersifat antimagnetik, hipoallergenik, tahan goresan, dan warnanya gak akan pudar. Jadi jelas, makin kokoh dan tangguh. Di antara ketiga King Sumo ini ada satu yang paling beda, yaitu SPB 325J1. Model special edition ini perwujudan kolaborasi dengan Professional Association of Diving Instructors alias Padi. Lihat deh pak dialnya. Yap, bener banget. Itu adalah motif logo dari Padi. Untuk 2 jam lainnya juga gak kalah spesial pak. Tapi sebelum kita bahas lebih dalam soal tampilan, kita menyelam dikit ke detail spesifikasinya. Diameter 45mm, Thickness 13,4mm, Lock-to-Lock 52,6mm, Lock-Width 20mm, Glass Material, Seven Crystal with Anti-Reflective Coating, Case Material, Stainless Steel with Super Hard Coating, Movement Automatic Movement Caliber 6R35, Power Reserve hingga 70 hours, Water Resistance hingga 200 meter, Juga terdapat Lumibrite pada indek, Jarum, Dan Dot Marker pada bezel. Nah, sekarang baru kita bahas tampilannya pak. Apa yang membedakan Sumo ini dari generasi-generasi sebelumnya? Jadi jelas ya, yang paling kelihatan sih di desain dialnya pak. Pada dial King Sumo SPB 323J1 dan SPB 321J1 terdapat pola gelombang horizontal halus dengan efek gradasi. Keduanya sama-sama sporty elegan pak. Sementara untuk King Sumo SPB 325J1, dialnya diberi motif logo padi berbentuk bola dunia. Jadi kelihatan lebih legit pak, ketika dibawa menyelam menaklukkan lautan. Dan ketiganya makin menawan, karena insert bezel ceramic-nya glossy mengkilat. Betah banget dipandang lama-lama pak. Terus dari sisi finishing-nya juga perlu diapresiasi. Brush finishing yang rapi diaplikasikan pada sisi atas lock dan sisi bawah case. Disempurnakan polish finishing yang kinclong pada sebagian lock dan sisi samping case. Dan perbedaan dua jenis finishing ini juga kelihatan banget. Itu adalah bukti betapa spesialnya craftsmanship dari Seiko. Hmm, Minwatch yakin sih, bakal jadi penyesalan kalau bapak nggak buruan bawa pulang salah satunya. Link buat check out udah Minwatch siapin di caption. Oke, sekian dulu ya dari Minwatch. Silahkan like video ini kalau kalian suka. Boleh juga tinggalin komentar kalian. Dan jangan lupa subscribe biar nggak ketinggalan review jam tangan terpanas lainnya. Thank you for watching and see you on the next video. sub indo by broth3rmax